Nah guys, di episode kali ini tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan yang dimana kita pun telah mengetahui bahwa Alex saat ini telah diikuti oleh seseorang yang tak lain orang tersebut adalah bapak si Ana ya guys, yaitu Pak Andi disitu pun Andi diperintahkan oleh Reno dan juga Anita untuk mengikuti si Alex ini bahkan kemanapun Alex pergi yang dimana si Andi juga mengancam si Alex ya guys dengan memberikan foto rumah keluarganya sehingga Alex pun nampak begitu panik dan Alex pun menelpon orang tuanya apakah ada yang terjadi hal buruk terhadap orang tuanya dikarenakan orang itu selalu mengancam Alex namun setelah Alex menelpon orang tuanya, tak ada yang terjadi apapun ya guys sehingga Alex pun masih begitu tenang namun saat ini ketika Alex sedang berolahraga orang tersebut pun selalu mengancam si Alex ya guys sehingga Alex pun harus melakukan sesuatu untuk mengikuti orang tersebut jika tidak mereka pun akan menyakiti adik dan juga orang tua dan beserta keluarga Alex ya guys sehingga Alex pun tidak mempunyai pilihan lain dikarenakan saat ini Alex begitu menyayangi keluarganya dan ternyata ya guys si Andi ini meminta si Alex untuk bekerja sama bersama dengan dirinya yaitu membobolkan semua data-data dari perusahaan Abimana sehingga disitu nantinya si Alex pun akan masuk ke ruangan Abimana dan mengambil beberapa file ya guys yang akan diberikan kepada si Andi nantinya dan tentu saja akan diberikan kepada Reno dan juga Anita sehingga mereka pun akan mudah untuk menghancurkan Abimana setelah file perusahaan yang diberikan oleh Alex berada di tangan si Reno dan juga Anita ya guys namun tentunya disini setelah Alex melakukan hal tersebut dia pun sangat merasa bersalah terhadap Abimana yang dimana Alex pun berada di kamar mandi dia pun begitu bingung dengan apa yang sudah dia lakukan dan dia pun mengatakan bahwa dirinya tidak pantas melakukan itu semua dikarenakan Tuan Muda sudah terlalu baik terhadap dirinya karena selain itu Abimana pun tidak pernah membuat masalah bersama dengan Alex ya guys bahkan dia pun begitu mempercayai Alex apakah dirinya akan berhianat kepada Tuan Muda namun tentunya si Alex pun tidak bisa diam begitu saja yang dimana dia pun selalu mendapatkan ancaman dari orang yang menerornya saat ini sehingga Alex pun merasa ketakutan dan dia bingung harus melakukan apa sehingga Alex pun terpaksa ya guys membuat ataupun menyusun rencana untuk menghancurkan Abimana dan bekerja sama bersama dengan Anita dan juga yang lainnya nah guys lagi-lagi ketika David merasakan jatuh cinta bersama dengan Alex namun Alex pun ingkar janji bahwa dia akhirnya berseputu bersama dengan Anita dan juga Reno ya guys yang nantinya jika ketahuan tentu saja David pun akan begitu membenci si Alex ini dan mudah-mudahan Alex pun tidak akan melakukan hal tersebut dan mudah-mudahan dia akan sadar bahwa apa yang dia lakukan adalah salah nah sahabat mimin apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya akankah si Alex ini tegah melakukan hal tersebut kepada Abimana jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya tayang setiap hari hanya di Antepe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati